Publik dikejutkan dengan mundurnya Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar. Partai tiga besar di pemilu 2024 ini dan mundurnya Erlangga dari Kursi Ketum. Padahal sukses membawa Golkar di pemilu dan Pilpres tentu mengundang tanda tanya besar. Kenapa Erlangga mundur? Beragam spekulasi pun muncul terkait hal ini. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi. Seperti petir di siang bolong, dunia politik tanah air dikejutkan dengan mundurnya Erlangga Hartarto dari Kursi Ketum Partai Golkar. Dalam pernyataannya yang dirilis minggu pagi, Erlangga menyebut dirinya sudah terhitung mundur dari Kursi Ketum Golkar pada Sabtu malam 10 Agustus 2024. Salah satu alasannya, Erlangga ingin berkonsentrasi dengan pekerjaannya sebagai menteri. Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Meski Erlangga mengucapkan alasan dirinya mundur, spekulasi pun menyeruak di publik. Ada yang menyebut mundurnya Erlangga akibat dampak keputusannya soal calon kepala daerah Golkar di wilayah strategis DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dikutip dari CNBC Indonesia.com, pengawat politik Musfirom Doni mengatakan, keputusan Golkar memilih Deddy Mulyadi sebagai cagup Jawa Barat dan Ridwan Kamil menjadi cagup di Jakarta disebut salah langkah dan berpotensi keduanya kalah berkontestasi. Spekulasi mundurnya Erlangga karena kontestasi pilkada bukan tanpa alasan selang Erlangga mundur. Yusuf Hamka biasa dipanggil babah alun yang sebelumnya digadang bakal menjadi cagup atau cawagup DKI Jakarta, mundur pencalonan pilkada dan dari kepengurusan Golkar. Yusuf Hamka menyebut saat ini situasi politik terlalu keras dan kasar. Spekulasi lain yang menyeruak soal Erlangga mundur dari Ketum Golkar adalah soal pergantian pucu pimpinan partai itu. Disebut-sebut ada kekuatan kekuasaan yang ingin selain Erlangga menjadi Ketum Golkar. Isu soal kursi Ketum Golkar ini pun menjadi bahan candaan Erlangga kepada Bahlil saat berada di IKN pada setiap pagi. Isu soal adanya kekuatan dari luar partai Golkar yang menyebabkan mundurnya Erlangga di amini pengabat politik Yunarto Wijaya. Yunarto menyebut hal itu tersirat dalam pernyataan resmi Erlangga yang dirilis minggu pagi. Dan kalau kita baca statement atau mendengar statement Erlangga, faktornya kan dua. Satu, lebih menjaga keutuhan partai. Di situ mungkin ada otokritik bahwa partai tidak solid. Atau yang kedua disebutkan demi stabilitas pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Di situ kan ada sebuah simbol atau kode menurut saya bahwa keberadaan Erlangga dianggap bisa menghambat stabilitas politik pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Sejauh ini, partai Golkar sendiri dalam konferensi Persia pada minggu sore penyebut. Partai beringin tetap berjalan seperti biasa. Kebijakan politik dari partai ini akan dijalankan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar sesuai bidang masing-masing sambil menunggu penunjukan PLT Ketum Golkar. Jaliputan CNN Indonesia